Intro Bismillahirrahmanirrahim Tidak sedikit para ustad yang tergelincir Di zaman kita ini Pesta demokrasinya belum selesai Tapi tauhid bertauhid berguguran Ini dasyatnya fitnah akhir zaman Maka betul kata Rasulullah SAW Badirubila amali solihat Bersegera kalian melakukan amal soleh Manfaatkan waktu sebaik mungkin Untuk memperkuat tauhid kalian Dengan amal soleh kalian Dengan ibadah kalian Kenapa demikian Karena akan muncul huru hara yang dasyat luar biasa Saking dasyatnya Orang berganti akidah dalam sehari Paginya beriman sorenya kafir Sorenya beriman paginya kafir Nah ini adalah gambaran yang akan terjadi di zaman kita Bukan akan sedang terjadi Yaitu fase yang keempat Fase yang ketiga diakhiri dengan runtuhnya Turki Usmani 1924 Nah di fase yang keempat ini Dimulai dengan berdirinya di Mulkan Jabariya Yaitu kekuasaan yang diktator Yang berlindung di bawah sebuah fitnah Abu Fatih Al-Anani menyebutnya fitnah demokrasi Terlihat sekarang demokrasi Dijadikan tameng perlindungan para komunis Betul? Padan ahli Para orang-orang ateis Orang musyrik Para penistagama Para pembuah Para pengkhianat Berlindung di balik demokrasi Demokrasi dikotori oleh mereka Sehingga Yang jujur Didustakan Yang benar dibohongi Yang pembohong dibenarkan Para pengkhianat Diangkat menjadi pemimpin Silahkan buka dalam kitab Tauhid Bapak Ibu Karya Sheikh Sa'id Al-Qahtani Judulnya Al-Wada Wal-Wara Loyalitas dan Anti-Loyalitas Buku ini menjelaskan Mengurai secara detail Arti La Ilaha Ilallah Dan bagaimana La Ilallah Diaplikasikan Di zaman Rasulullah Maaf, di zaman para nabi Di zaman Rasulullah Dan di zaman kita hari ini Salah satu dari bahasan buku tadi Adalah hal yang sangat prinsip Yang harus kita pegang Tukuk Menolong orang-orang kafir Menolong orang-orang Ka' musrik Dalam memerangi kaum muslimin Sadar ataupun tidak Kafir dia secara mutlak Sekali lagi Bapak Ibu Silahkan buka kitabnya Sekarang sudah ada terjemahnya Di Indonesia Ya ini dari dulu Bapak Ibu Kajian Kitab Tauhid ini Menolong orang-orang kafir Menolong orang-orang musrik Dalam memerangi kaum muslimin Kaum mu'minin Itu kafir Sadar atau tidak Ada Cerita ini Sampai pada saya Dan Jamanya telepon Ustaz gimana ya Ustaz saya Kenapa Ibu Nah jadi Kio Ustaz Kona Ini yang balik di Jakarta Sehingga kio ya Semuanya cerita Wajib kita Memiliki pemimpin yang baik Untuk bangsa kita Betul Ciri-cirinya dijelaskan Qurannya jelaskan Hadisnya jelaskan Luar biasa Habis kuliah subuh Pagi langsung berangkat ke Jakarta Diundangan Ketika sampai disana Tanda tangan Dikasih map Di dalam map ada amplop Kandau luar biasa Amplopnya Begini dibuka amplopnya 15 juta Ini baru datang Enggak ceramah Enggak apa Cuma datang doang Dikasih 15 juta Saya ceramah seharian Enggak dapat 15 juta Kata dia Begitu kagum Kepada isi amplop tadi Allah dan Rasulnya hilang Jinnya masuk ke dalam tubuh Ingat Pak Ada jinnya Saya yakin ada jinnya Buktinya Soranya pulang Jadi ngaco Istrinya pun kaget Cerita sama Jamah Jamah itu telepon saya Ustaz gimana Blah-blah-blah-blah Rukiah bu Di rukiah Para kamu sekalian Balik daya Sadar daya Allahu Akbar Ternyata jin pun Ikut andil Dalam pesta demokrasi Hati-hati Betul apa kata Rasulullah Paginya beriman Sorenya kafir Sorenya beriman Paginya kafir Menjual agamanya Menjual akidahnya Demi harta dunia Demi pangkat Demi jabatan Betul tidak Ibu? Salah apa yang saya katakan? Bapak Ibu Saya tanya dengan keyakinan saya Tolong jawab dengan keyakinan Bapak Ibu Terlepas siapa pilihan Bapak Ibu sekalian Yang saya tahu Bapak Ibu yang hadir ke sini Muslim Betul? Yang saya tahu Bapak Ibu yang hadir ke sini Muslim Betul? Allah maaf asyad Ya Allah Saksikan Ya Allah Aku yakin kau maham mendengar Ya Allah Aku yakin kau maham melihat Ya Allah Saksikan Ya Allah Baik Bapak Ibu sekalian Tolong jawab dengan jujur Dengan apa yang ada dalam hati Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu ingin masuk surga? Ingin Ingin selamat nanti di padang masyar? Ingin Yang jawab sedikit Berarti peminatnya sedikit Bapak Ibu ingin selamat nanti di padang masyar? Ingin Ingin mendapatkan syafat Rasulullah Nanti di padang masyar? Ya Ingin masuk surga? Ya Ingin kakal di dalam surga? Ya Baik Bapak Ibu ini Saya sampaikan hadis Rasulullah Silahkan buka di dalam kitab Al-Fitan Al-Nihayyah fil-Fitan wal-Malahim Karya Al-Hafiz Imam Ibn Kathirah Atau di dalam kitab karya Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi Nihayatul Alam Misteri Akhir Dunia Rasulullah s.a.m. bersabda Innahu satakunu ba'di umara Sesungguhnya sepeninggalku akan banyak muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian Hati-hati kata Rasulullah Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta mereka Sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan Karena pengen mempertahankan pangkat dan jabatan Karena pengen mempertahankan gaji bulanan Dan menolong kebijakan zalimnya Sudah jelas kebijakannya zalim kepada rakyatnya Siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya karena dunia Dan menolong kebijakan zalimnya karena dunia Dia bukan umatku Kata Rasulullah Dia bukan umatku Diusir di padang masyar Boro-boro mendapatkan syafaat Tidak diakui iman Islamnya Coba pemimpin yang semacam itu Yang dibela Yang mereka bela Ketika Allah dan usulnya mengusirnya Bisa menyelamatkannya? Tidak Silahkan kaji surat al-Baqarah ayat 165 Sampai 4 ayat sesudahnya Ngeri itu Bapak Ibu Nanti pemimpin yang diusung Yang dibanggak-banggakan di dunia Ketika sadar mereka telah sesat dan menyesatkan Nanti akan saling melepaskan diri Aku tidak kenal Aku tim sukses kamu Aku tidak kenal sama kamu Maka putus segala hubungan antara mereka Seolah-olah tidak pernah terjadi pertemuan antara mereka Terjadi pertemuan antara mereka Diusir sama Rasulullah Dan aku bukan bagian darinya Dan dia tidak akan menikmati telaga masyarku Bapak Ibu Nah mereka yang membenarkan perkataan Dusta pemimpinnya Dan menolong kebijakan zulimnya Apapun alasannya Apakah Rasulullah Dia akan terusir dari telaga masyarakat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!